Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu multitester digital bagaimana cara menggunakan multitester digital ini multitester digital ini yang baru saya beli sekitar sebulan yang lalu ya ini kebetulan ini ini mereknya itu aneng dengan tipe 8 M118 ah ya ya eh multitester digital ini hampir bisa mengukur semua komponen-komponen yang ada di komponen-komponen elektronik ya baik itu komponen pasif ataupun komponen aktif ya ya jadi ini seperti ini ya jadi dengan satu-satu multitester yang digital ini bisa mewakili seluruhnya ya jadi bisa mengukur komponen-komponen baik dia komponen itu dilepas ataupun ada di mainboard ya ini bisa diukur dengan ini ya teman-teman ini bagus sekali harganya cuma kurang lebih ya 130 ribu saya beli ya tapi ini bagus sekali untuk teknisi pemula ya supaya tidak bawa-bawa barang-barang yang banyak ya cukup dengan membawakan multitester digital ini kita akan dipermudah ya ya seperti ini ya baiklah nanti akan saya coba untuk menjelaskan ya eh kegunaan daripada ini satu persatu nanti kita akan langsung praktek ya cara menggunakan multitester ini ya ya teman-teman kita akan mencoba untuk mengenalkan dulu tentang multitester digital ini ini adalah on-off nya ditekan saja ya langsung tampil seperti ini tampilan awal seperti ini teman-teman jadi tampilan pertama kali itu seperti ini ini adalah yang atas yang ini ini adalah baterai ya apa center ya untuk lihat center kemudian kalau yang hot hot backlight ini artinya begini kita mau berhenti contoh kita seperti kita berhenti nah ini tidak bergerak teman-teman ya hot kemudian ini ada tulisannya hot ya kemudian ncf ncf ini adalah untuk eh mengukur siknya signal ya teman-teman otomatis auto dia pakai auto kemudian eh disini merek aneng m118a ini dia bisa mengukur frekuensi ya teman-teman ncf itu untuk mengukur frekuensi ya kemudian ini adalah yang gambar suara ini untuk mengukur speaker ya dari 0 01 Ohm sampai dengan 50 Ohm kemudian kalau mengukur Ohm dari 0,1 sampai dengan 60 Mega Ohm ya menurut kapasitor dari 20 nanofarod sampai dengan 60 mikrofarad ya kemudian diode dari 3 volt ya kemudian kalau ampere dari 20 mini ampere sama dengan sampai dengan 10 ampere kemudian kalau volt dari jadi 0,5 volt sampai dengan 600 volt ya teman-teman jadi dia bisa mengukur voltase Ohm ya kemudian kapasitor diode dan resistansi ya temen-temen resistansi ya ini adalah 10 ampere ini ampere nya jadi ini komiteng tengah-tengah yang hitam kemudian yang merah ini adalah untuk DC AC teman-teman ya ya kita kenalkan dulu kalau ini ini auto kalau auto apa yang kita periksa dia langsung auto jadi apa yang kita mungkin kita periksa apa ini langsung auto ini enggak usah merubah-rubah seperti ini teman-teman enggak usah merubah-rubah gini itu auto setelah auto itu adalah auto DC ini ini untuk mengukur voltase volt mungkin mengukur ini ini berapa volt yang aktif 3 volt seperti itu ya teman-teman iya setelah auto DC ya setelah auto DC mengukur voltase itu itu adalah auto AC itu mengukur yang AC yang dari listrik ya teman-teman seperti itu kemudian selanjutnya ini adalah untuk mengukur resistansi ya teman-teman itu gambarnya itu adalah resistansi ya kalau O titik L itu artinya dia belum bersambung ya teman-teman maksudnya itu dia belum belum ada sambungannya tapi kalau dia bersambung tuh seperti ini ya teman-teman ya lo bersambung ke seperti ini ini set ini tandanya saya sambung di 0,0 setiap nyambung kalau kalau L itu arnya dia tidak menyambung kemudian selanjutnya itu adalah ada gambar suara ya dan Om itu artinya untuk mengukur resistansi kalau dia mau nyambung atau tidak seperti ini bunyi itu teman-teman bersuara kalau saya sambungkan bersuara itu ya kemudian ini untuk resistansi juga resistor dan lanjutnya ini untuk mengukur diode gambar diode di atasnya teman-teman kalau ini NF nanofarad dia untuk mengukur kapasitas kapasitas ya kapasitor ya teman-teman ya seperti itu kembali lagi ya ini cuman seperti itu ya teman-teman ya diode ini kapasitas mengukur kapasitas dan auto Nah sekarang kita akan mencoba untuk mengukur diode ini ya ini sudah aktif ya gambar diodenya caranya itu adalah ya ini anoda dan katoda ya ya kita kita taruh di sini biasanya kalau yang ngukur paket-paket digital melihat segitu terbalik ya teman-teman yang merah di sini kemudian yang yang merah di anoda kemudian yang yang prop hitam itu di patoda coba perhatikan teman-teman di 0,432 itu artinya dia nyambung teman-teman nyambung tapi tidak mentok teman-teman di 0,432 artinya dia kalau pakai analog tuh dia segini lah teman-teman kalau dia mentok dia tandanya dia 0,000 ya 0,000 gitu 0,2 gitu ya Nah kalau seperti ini 0,431 artinya dia nyambung tapi tengah-tengah teman-teman ya kalau di analog di digital di analog ya seperti teman-teman ya Nah ketika dibalik ininya dibalik teman-teman ya diode yang dibalik dia tidak akan nyambung sama sekali masih tetap OL ya teman-teman gitu ya teman-teman dilihat ini contoh ya teman-teman terus contoh yang kedua itu adalah seperti ini teman-teman sama ya ini kebetulan semuanya adalah komponen yang bagus ya teman-teman dia lihat 0,427 artinya dia bergerak teman-teman tapi dia tidak bergerak tidak mentok mulai dibalik diode nya nah dia tidak bergerak sama sekali teman-teman ya ini bagus kemudian yang kedua adalah transistor ya transistor ini ini kita taruh di sini ini adalah basisnya ini basisnya teman-teman coba kita tekan di sini dia nyambung ya teman-teman artinya dia bergerak teman-teman 0,5 sekian itu artinya dia bergerak tengah-tengah tapi tidak mentok ya seperti itu ya teman-teman kemudian hitamnya kita taruh sebelahnya ini kolektor ini emitter ya yang ini adalah basis ini basis kolektor emitter jadi kalau kolektor dengan basis basis dengan kolektor dia nyambung ya teman-teman tapi nyambung tidak mentok teman-teman maksudnya ada nilai nilai 0,5 sekian ya teman-teman sekarang dibalik saya balik propnya yang hitam sekarang yang hitam yang hitam di sini diam di situ kemudian kita ukur ke dari kolektor ke dari basis ke kolektor dia tidak bergerak teman-teman tetap OL kemudian sebelahnya juga dari basis ke emitter dia tidak bergerak ini menunjukkan bahwa komponen ini adalah bagus ya teman-teman karena ini basisnya ini kolektor ini emitter ya teman-teman kemudian ini transistor juga kebetulan ini adalah basisnya di tengah lihat dia tidak bergerak kemudian sebelah kolektor ini basis emitternya tidak bergerak juga ya teman-teman kemudian kalau dibalik yang hitam di yang merah di tengah di basis ini di kolektor dia bergerak teman-teman tapi tidak mentok 0,7 sekian ke emitter juga sama ya jadi ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa posisi kondisi transistor ini adalah bagus kemudian selanjutnya kita akan mengukur kalau udah diode kita akan mengukur eh inilah kita akan mengukur NF artinya NF itu adalah nano farad ya teman-teman kita akan coba ini mengukur ini ini tertulis mungkin bisa teman-teman lihat kelihatan teman-teman 10 nano farad 2 kilo volt ya 10 nano farad 10 ya 10 farad itu ya teman-teman ya tulisannya 10 nano ya 10 ng ya ya 10 ya teman-teman nah kita akan coba mengukur langsung saja kita ukur ya boleh bolak-balik kita ukur berapa tampilan teman-teman 10 koma 20 jadi 10 NF ini ada NF ya teman-teman nano farad artinya 10 nano farad jadi ini bagus ya kondisinya bahwa ini adalah bagus kemudian yang satunya ini berapa nano farad ini adalah 18 2000 volt 183 jadi 18 3 jadi 18 3 itu 0 nya 0 nya 3 jadi 18 nano farad kebaca teman-teman ya 18 3 gaji ya teman-teman 2000 volt artinya 18 nano farad kita coba ya teman-teman kita ukur berapa hasilnya 18 nano farad dia tampilnya 19 ya teman-teman ya jadi 17,8 ya 17,8 jadi 18 ini nf ya teman-teman jadi 183 itu artinya 18 nano farad ya 17,8 18 ya teman-teman 18 ya ini bagus kemudian ini mikro ya ini elko elko juga sama posisinya seperti ini ini 100 mikro ya teman-teman lihat 100 mikro 50 volt ya kita langsung ukur ya gitu berapa teman-teman tertulis disitu ya 91 mikro artinya dia mendekati 100 ya teman-teman 90 mikro ya ini bagus kemudian yang ini ini adalah yang 2200 ya seperti itu ya dia artinya 2 koma sekian ya teman-teman dia 2200 sebetulnya teman-teman 2200 mikro farad cuman dia 200 nya 2000 sekian ya teman-teman tapi tertulis di badan bodinya itu 2200 ya teman-teman ya ini mendekati ya teman-teman kemudian lanjut sekarang kita ke resistor ya teman-teman mengukur resistor mengukur resistor kita ubah posisinya itu adalah kalau resistor seperti ini teman-teman dia posisinya ada tulisannya ohm gambar ohm ya mega ohm ini nah ini kita baca dulu ini adalah ini adalah coklat hitam hitam ya coklat hitam hitam artinya dia 10 ohm ya 10 ohm kita coba kita ukur kita tulis dia berapa ohm 10 ohm ya teman-teman ya 10 ohm ya bagus kemudian kalau ini berapa ini sekitar ini eh eh berapa ini pewarnaannya adalah orange putih orange ya jadi 39 kilo ya teman-teman oh jadi yang pertama ini adalah orange ya teman-teman 39 kilo 38 kaya di sini ada kaknya teman-teman 37 kak ya di atasnya itu ada kilo kilo ohm ini 38 ohm ya ya seperti itu ya teman-teman ini orangnya udah hampir habis 38 kilo jadi seperti itu jadi orange putih orange 38 atau 39 kilo ya teman-teman ya seperti itu ya teman-teman kemudian itu bisa juga mengukur mengukur ini ya teman-teman ini semua saya pinggirkan dulu ini kita bisa mengukur ini juga ya teman-teman tapi ini sudah tidak normal teman-teman ya udah tidak normal coba sebentar ya teman-teman caranya adalah kita rubah dulu ini ke ke sini teman-teman ke auto DC ya teman-teman coba ini tidak normal ini ya teman-teman harusnya tertulis 6 volt lah ya ya tadi 18 6 jadi ini udah ini gak normal teman-teman seperti itulah gambarannya teman-teman karena dia diukur semuanya 18 volt teman-teman ya teman-teman jadi udah gak normal ya yang jelas ini keluar teman-teman ya 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 seperti itu ininya rusak teman-teman nah sekarang ininya kita ke listrik ya teman-teman kalau ke listrik kita kasih DC eh bukan DC AC ya teman-teman ini AC ya ini auto AC ya kita coba ya teman-teman kita masukin dia tampil 230 volt ya teman-teman 220 ya teman-teman 231 volt jadi 220 ya gitu ya teman-teman ya jadi seperti itu ya teman-teman cara mengukur komponen-komponen yang elektronik ya terutama penambahannya itu yang berbeda itu adalah dia bisa mengukur kapasitas daripada elko sama kapasitar keramik yang seperti ini ya teman-teman dia bisa mengukur itu kelebihannya seperti itu ya teman-teman jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan eh sedikit sharing terutama untuk teknisi pemula ya ya banyak-banyak praktek ya teman-teman mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati